Puluhan petugas gabungan dari kantor wilayah Kemenkumham Kalsel bersama Satuan Samapta Polres dan Prajurit Kodim 1022 Tanah Bumbu menggeledah blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Batu Licin Kamis Malam. Dalam operasi itu, petugas gabungan menyita beragam barang milik warga binaan diantaranya handphone hingga buku rekapan togel. Petugas gabungan dari kantor wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan bersama Satuan Samapta Polres dan Prajurit Kodim 1022 Tanah Bumbu menggelar operasi razia dan penggeledahan di Lapas Kelas 3 Batu Licin Kamis Malam. Penggeledahan ini dilakukan di Blok A, B, dan C. Setiap hunian digeledah dan warga binaannya juga diperiksa di badan hingga tempat tidurnya. Razia penertiban ini dipimpin Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, Pengelolaan Basan Barang, Rehab, dan Pengamanan pada Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kalsel Ahmad Tohari. Ia didampingi Kepala Lapas Batu Licin Bambang Hari Widodo. Dari penggeledahan itu ditemukan sejumlah barang yang dilarang, seperti puluhan korek api jenis mancis, sikat gigi, besi, dua unit handphone, hingga buku yang diduga hasil rekapan judi jenis togel. Temuan ini membuat Ahmad Tohari mengingatkan kepada KPLP dan jajaran agar lebih teliti dalam menerima pengunjung. Ia minta diperketat dan harus lebih waspada lagi. Pengertian dari hati ya, jadi kita pendekatan apa ini kekeluargaan, kemudian disampaikan nanti risiko-risikonya, sehingga diharapkan warga pendidahan akan lebih menjalani pendidikan, akan lebih tertibur. Sementara itu Kepala Lapas Kelas 3 Batu Licin Bambang Hari Widodo menambahkan, kegiatan penggeledahan ini dilakukan untuk menertibkan dan akan rutin dilaksanakan. Sementara barang yang disita akan dimusnahkan. Selain penggeledahan, petugas lapas dan warga binaan juga dilakukan pengambilan urin secara acak, dan hasilnya semua negatif. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, AI News melaporkan. Terima kasih.